Yang ketiga, diantara hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah Bikita'il haid wal nifas Ini khusus perempuan bersih dari haid Atau bersih dari nifas Kalau haid biasanya antara 7 hari atau kurang dari itu Kalau nifas maksimalnya 40 hari Tapi bisa juga perempuan baru 30 hari sudah berhenti nifasnya Berarti dia wajib mandi, walaupun belum 40 hari Dalilnya Surah Al-Baqarah ayat 222 Mereka bertanya kepadamu tentang haid Katakanlah haid itu adalah kotoran Dan rahid itu najis Ini dibahasakan azak Oleh sebab itu jauhilah istri kalian di saat dia sedang air Maksudnya jangan dijima, jangan digauli Tergitu dosa besar Karena menanggar ayat ini Ya Bukan hanya dosa, ada kafaratnya menurut sebagian pendapat Dalam riwayat Ibn Abbas Kalau terjadinya di awal masa haid Kafaratnya satu dinar Kalau terjadinya di akhir-akhir masa haid Kafaratnya seperempat dinar Satu dinar itu 4,25 gram emas Itu satu dinar Sub indo by broth3rmax